Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bisa belajar kembali Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dan barokah ilmu yang akan kita pelajari sesi ini Kita mulai bersama-sama dengan membaca basmar Bismillahirrahmanirrahim Pada sesi ini saya akan menyampaikan tentang idealita dan realita teknologi pendidikan Jadi bagaimana idealita yang diinginkan oleh teknologi pendidikan, tujuannya apa Nah realitanya di lapangan itu seperti apa Nah ini akan kita bahas dan nanti akan kita diskusikan melalui live dengan zoom atau melalui WA group kita Oke jadi observasi Jadi kita harus mencoba melakukan observasi di lapangan Idealita Tujuan utama teknologi pendidikan Ini tujuan utamanya adalah membantu memecahkan masalah-masalah pembelajaran Kalau tujuan utamanya itu memecahkan masalah pembelajaran Artinya teknologi pendidikan itu adalah mendongkrak atau membuat mengembangkan Entah itu sistem ataupun produk-produk teknologi pendidikan Agar pendidikan itu berjalan dengan efektif Bagaimana action dari untuk mencapai idealitanya Jadi teknologi pendidikan itu mencoba mengupayakan untuk memanfaatkan semua potensi yang ada Baik itu potensi itu berupa SDM SDA sumber daya alam Maupun sumber daya keuangan Apapun yang ada dimanfaatkan agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif Semakin sedikit permasalahan-permasalahan pembelajaran Berarti permasalahan pembelajaran itu akan kecil dan pembelajaran akan berjalan dengan efektif Realitanya yang di lapangan TIK berkembang sangat cepat TIK itu teknologi informasi dan komunikasi Apa itu TIK nanti akan saya jelaskan Tapi TIK yang kita kenal sekarang itu teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat besar Karena sangat pesatnya itu sehingga pemanfaatan TIK dalam membantu belajar Itu seakan-akan tenggelam dalam banjir bah teknologi dan informasi dan komunikasi Ini dasarnya adalah sebagaimana yang sudah dilakukan oleh komunitas Indonesia Baik ini Ini bisa Anda cek di indonesiabaik.id Contohnya Jadi ini ada tingkat pendidikan dan persepsi penggunaan TIK Penggunaan TIK dapat menambah pengetahuan tentang konten pendidikan Hidup sehat, pengukiman sehat, dan kegiatan budaya Selain itu dengan menggunakan TIK mudah mengakses konten negatif Jadi opini tentang perubahan tata nilai atau wawasan kebangsaan berdasarkan tingkat pendidikan Ini respendetnya Nah disini disebutkan bahwa penggunaan TIK dapat berimplikasi pada perubahan sosial budaya atau tata nilai masyarakat Begitupun sebaliknya Ini bisa kita lihat di lapangan waktu kita mau tidak mau dipaksa dalam tanda kutip oleh COVID Nah maka kita juga mengubah ada perubahan tata nilai di masyarakat Contoh lalu ada orang meninggal sekarang yang tak siah menjadi lebih sedikit Orang yang ada orang sakit yang meninggal menjadi lebih sedikit karena kekhawatiran-kekhawatiran karena wawasan COVID itu Apalagi tidak bisa diwakili dengan teknologi informasi dan komunikasi Begitupun kalau ada orang nikah sekarang itu banyak sekali orang menyatakan selamat pernikahan melalui teknologi informasi dan komunikasi Kadang menjadi tidak ketemu Nah ini ada perubahan Perubahan sosial budaya atau tata nilai di masyarakat Begitupun sebaliknya itu adalah tata nilai itu bisa juga berimplikasi pada penggunaan TIK Artinya kalau tata nilai masyarakat itu rapi sudah dewasa bagaimana cara menggunakan teknologi informasi komunikasi dengan baik Maka TIK itu akan penggunaannya lebih beradab Tidak awur-awuran Awur-awuran itu apa nanti Jadi antaranya judi Lalu kemudian Dan yang lain-lain Rata-rata responden menyatakan bahwa mereka lebih mudah mengakses berbagai informasi termasuk informasi negatif Seperti judi, pornografi, radikalisme, dan terorisme Semakin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga mendorong adanya penetapan aturan dalam penggunaan internet Seperti waktu penggunaan dan kuota penggunaan dalam rumah tangga Baik untuk wilayah ruler maupun urban Nah ini ada angka-angkanya Ini untuk kepala keluarga yang umurnya Yang tingkat pendidikannya SD Itu rata-rata 57,88 Dalam semakin tinggi tingkat pendidikan keluarga mendorong adanya penetapan aturan Masyarakat rural yang berpendidikan tinggi cenderung berpendapat bahwa wawasan kebangsaan bisa turun karena penggunaan TIK Ini masyarakat yang berpendidikan tinggi berpendapat bahwa kebangsaan bisa turun Yang tidak sekolah 57, ini yang S1 SD, SMA, SMA, diploma atau S1 Ini semakin tinggi, semakin rendah daripada hal yang lain-lain Karena tentang bahwa perubahan tata nilai bertahsarkan tingkat responden Jadi ini N-nya itu sampelnya Yang diterbiti itu 9.419 Ini terjadi perubahan tata nilai Tetapi kalau orang yang lebih tinggi tingkat pendidikannya 37 itu masih bisa mengendalikannya Ini berbeda dengan yang lulusan SD maupun lulusan yang tidak sekolah Ini artinya apa? Artinya penggunaan teknologi informasi itu begitu kuatnya Begitu kuatnya mempengaruhi masyarakat Nah ini persepsi penelusuran kebenaran informasi berdasarkan tingkat pendidikan responden Nah kalau urban dan ruler ini tidak jauh berbeda angkanya sebetulnya Responden di wilayah ruler dan urban yang memiliki tingkat pendidikan rendah Memiliki kecelerukan tidak melakukan penelusuran kebenaran informasi lebih lanjut Maka dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa Semakin rendah pendidikan seseorang akan semakin berpotensi untuk terpapar Ini yang tidak sekolah sampai 85-62 Nah semakin kesini semakin rendah Ini penjelasannya rendahnya tingkat pendidikan responden di wilayah ruler Menunjukkan ketidakpahaman mereka terhadap persebaran konten negatif Meski tingkat pendidikan responden rendah Namun pengetahuan masyarakat urban tentang konten negatif di internet cukup besar Hingga mencapai 62,5% Responden dengan tingkat pendidikan yang rendah di rural dan urban Memiliki kecelerukan tidak melakukan penelusuran informasi yang mencapai Oleh karena itu dengan tujuan Dengan tujuan teknologi pendidikan itu adalah Untuk memicahkan permasalahan belajar Sementara PIK PIK yang berkembang besar Itu bisa mempengaruhi masyarakat tadi Lalu bagaimana Bagaimana idealisme Idealita maupun realita teknologi pendidikan Di realitanya yang terjadi Nah di tahun 2013 UNESCO Itu lembaga pendidikan di BBB itu Menelusuri bahwa paling tidak ada lima manfaat yang dapat diraih Melalui penerapan ICT Atau TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam sistem pendidikan Itu ada lima Yang pertama Dengan TIK itu harapannya Idealismenya Idealitanya Itu adalah mempermudah Dan memperluas akses terhadap pendidikan Apakah itu terjadi? Kita bisa merefleksikan kepada diri kita Kita lebih sering mengakses Betul-betul informasi-informasi Yang itu berkaitan dengan pembelajaran Atau tidak Kita mempermudah memang Tapi juga mempermudah konten-konten negatif Kita akses Yang kedua Meningkatkan kesetaraan pendidikan Ini ya Bahkan Karena Teknologi dan informasi Seseorang yang Rendah pendidikannya Bisa berkomunikasi secara langsung Dengan siapapun Jumlah-jumlah Informasi Termasuk orang-orang yang tinggi itu Contoh yang paling mencolok itu Bisa Anda lihat Umamanya Penggunaan Twitter Twitter kita bisa melihat Secara langsung Informasi yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD Dan yang lain-lain Seperti itu Sehingga dengan teknologi informasi ini Seseorang yang betul-betul Mampu Ahli di dalam bidangnya masing-masing Bisa Walaupun Pendidikan secara formalnya itu Tidak setara Itu bisa bertukar pikiran dengan baik Melalui teknologi informasi dan komunikasi Yang ketiga Meningkatkan mutu pembelajaran Harusnya seperti itu Karena sebagaimana Kalau kita ingat tentang Kerucut Kerucut pembelajaran Kerucut Perolehan seseorang Terhadap pembelajaran Yang hanya menggunakan audio saja Atau menggunakan verbal saja Itu berbeda Dengan yang menggunakan video Menggunakan gambar Menggunakan powerpoint Atau dengan pengalaman langsung Yang keempat Meningkatkan profesionalisme guru Teknologi informasi dan komunikasi itu Harapannya bisa meningkatkan profesionalisme guru Yang kelima Meningkatkan efektivitas Efisiensi Manajemen tata kelola dan administrasi pendidikan Ini adalah penelusuran UNESCO pada tahun 2013 Nah kalau idealitanya seperti itu Lalu kemudian realitanya Banyak yang tenggelam dengan teknologi informasi komunikasi itu Maka Saya mengusulkan bahwa ada model pengelajaran Pengelajaran yang ekorobis merobik Yaitu model pengelajaran ekorobis merobik Artinya apa Seseorang itu akan tenggelam Di dalam satu Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Kalau dia tidak mampu Menyadarkan dirinya sendiri Mengendalikan dirinya sendiri Nah dengan ingat Allah Dengan ingat Allah Yang kita Ucapkan di dalam hati kita itu Mendorong seseorang untuk ingat Allah Paling tidak Kalau seseorang ingat Allah Dengan sebetul-betulnya ingat Apalagi ingatnya Itu menunjukkan kesadaran Untuk takut kepada Allah Untuk cinta kepada Allah Untuk betul-betul taat kepada Allah Mau melakukan kejahatan itu Jadi berpikir Nah itu adalah Salah satu upaya menurut saya Penerbaan model pemelajaran ekorobis merobik Di pembelajaran-pembelajaran Oke Nah apa sih teknologi informasi dan komunikasi Kok sampai bisa menenggelamkan Menenggelamkan orang Teknologi informasi dan komunikasi Itu adalah payung besar terminologi Yang mencakup seluruh peralatan teknis Untuk memproses dan menyampaikan informasi Bagaimana kita ketahui dulu ada televisi Ada radio Sekarang berkembang internet Sekarang berkembang youtube Sekarang itu memungkinkan seseorang Untuk membuat beritanya sendiri Disampaikan sendiri dengan Gayanya sendiri Itu TIK Mencakup seluruh peralatan teknis Teknologi informasi itu Menikuti segala hal yang berkaitan dengan Proses penggunaan sebagai alat bantu Atau manipulasi dan pengelolaan informasi Website-website itu adalah informasi Youtube itu adalah teknologi informasi Kalau teknologi komunikasi adalah Segala sesuatu yang berkaitan Dengan penggunaan alat bantu Untuk memproses dan mentransfer data Dari perangkat satu ke perangkat yang lain Jadi bedakan perangkat teknologi komunikasi Itu adalah kita bisa komunikasi Tetapi kalau informasi itu hanya menyampaikan informasi Tetapi sekarang itu ICT teknologi informasi dan komunikasi itu Sudah menjadi satu Sudah menjadi satu yang tidak dibisahkan Di youtube pun di bawahnya ada kolom komentar Yang memungkinkan seseorang komunikasi dengan Produser youtube Nah sekali lagi saya ungkap Faktanya Faktanya Coba kita refleksikan dari pengalaman kita E-learning Yang saudara-saudari lakukan Sejak SMA atau madrasa Ya sampai sekarang Yang paling diingat Yang paling diingat E-nya I-nya Atau Atau learning Belajarnya Atau Perangkat-perangkat Nah dari situ Nanti Anda bisa mencoba Merefleksikan diri Anda sendiri Oh iya ya Ternyata saya lebih ingat Ternyata saya lebih ingat E-nya Digitalnya Elektroniknya Bukan learningnya Maka itu menjadi satu hasil Dari satu Satu refleksi kita Bahwa kita harus Hati-hati Harus mengendalikan diri Harus penuh kesadaran Memanfaatkan teknologi informasi Dan komunikasi Sebetulnya bisa Seseorang meningkatkan Belajar melalui teknologi informasi Dengan kesadaran tinggi Maka dia Akan banyak memperoleh Memperoleh informasi yang bermanfaat Contoh Sekarang ini Kalau orang ingin menginginkan Membaca tafsir Tafsir Ibn Qasir Memangnya Itu sudah banyak ibn Itu sudah banyak Booknya Bahkan kita bisa Mengkomparasikan Antara beberapa tafsir Saya Umpamanya Melakukan tafsir Ini tafsir jalan lain Ini tafsir Ibn Qasir Lalu dikomparasikan Tidak perlu Kita Membeli Kitab yang gede-gede Yang berjilid-jilid itu Walaupun itu tetap penting Tetap penting Karena Kadang-kadang Lebih nyaman Kalau Langsung dengan Buku atau kitabnya Nah kalau faktanya Bahwa hasil refleksi Anda Itu menunjukkan Bahwa Lebih diingat I-nya Dari pada Learning-nya Padahal Pemimpin-pemimpin Masa depan Nah ini ada Kualitas-kualitas Penting seorang juara Pemimpin-pemimpin Masa depan Walaupun ini Disampaikan Pada tahun 2002 Dua Tahun 2002 Disurvey dari 457 Pimpinan di Amerika Ternyata Kualitas Pimpinan yang tertinggi Yang paling penting Itu komunikasi Tetapi Komunikasi itu pun Tidak akan bertahan Lama Kecuali Disertai Kejujuran Kemampuan kerjasama Kemampuan Interpersonal Kemampuan Etika Ada Motivasi Dan inisiatif Kemampuan Beradaptasi Mempunyai Mempunyai Daya Analitik Sekarang Ditambah Mempunyai Kemampuan Komputer Dan seterusnya Nah ini Saya tebalkan IPK disini Maka Jangan Jangan Hanya Bertujuan Untuk Untuk Mendapatkan IPK Tinggi Tetapi Ini juga Maka yang Paling baik Itu Anda harus Aktif Di organisasi Mahasiswa Tetapi Sekaligus Juga Juga Mempertahankan Belajar Untuk Bisa Indepretasinya Tinggi Kebutuhan SDM Seperti itu Realitanya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Seperti itu Seperti itu Oleh Karenanya Itu Sangat penting Sekali Sangat penting Sekali Kita itu Betul-betul Menanamkan Kesadaran Pengendalian Diri Yang Tinggi Untuk Diri Kita Ini Salah Satu Contoh Kalau Ini Di Amerika Ya Di Indonesia Sudah Mencoba Merumuskan Paling Tidak Ada Lima Lima Nilai-nilai Karakter Utama Yang Ada Di Pemper Men Dikbud Nomor 23 Tahun 2017 Menyebutkan Bahwa Ada lima karakter Lima Nilai-nilai Karakter Yang Utama Yang Harusnya Bisa Diperoleh Oleh Sesua-siswa Murid-murid Mahasiswa Di Indonesia Itu Adalah Religius Nasionalis Mandiri Gotong Royong Dan Integritas Nah Ini Adalah Indikator-indikatornya Yang Namanya Nasionalis Itu Cinta Tanah Air Semangat Kebangsaan Menghargai Kebindika Ambil Berkorban Tahat Hukum Mandiri Itu Kerja Keras Kreatif Inovatif Disif Perintahan Banting Pembelajar Sepanjang Hayat Gotong Royong Itu Kerjasama Solidaritas Kegelewargaan Aktif Dalam Menggerakkan Komunitas Berorientasi Pada Kemasalah Kataan Bersama Integritas Itu Kejujuran Keteladanan Tanggung Jawab Anti Korupsi Komitmen Moral Cinta Pada Kebedaran Religius Itu Beriman Dan Bertakwa Menjalankan Sekala Perintahnya Disiplin Beribadah Bersih Menjaga Lingkungan Memanfaatkan Lingkungan Dengan Bijak Toleransi Saling Menolong Saling Menghormati Perbedaan Keyakinan Ini ada Nilai-nilai Karakter Utama Ini untuk Menjadi Kualitas-kualitas Juara Pimpinan Lalu Tadi Juga Disampaikan Faktanya Seperti Ini Oke Selanjutnya Saya Minta Bagaimana Pendapat Saudara-saudari Dari Kata Ini Yang Paling Tepat Mana Murid-murid Mahasiswa Siswa Itu dalam Pembelajaran Itu terabehkan Atau Mengabehkan Atau A dan B Itu dua Terabehkan Itu berarti Karena Gurunya Karena Dosenya Terlalu Terikat Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasinya Maka Kurang Kuat Bagaimana Mengajari Mendidik Berinteraksi Berkomunikasi Dengan Mahasisme Terabehkan Berarti Posisi Anda Itu Terabehkan Tetapi Kalau Mengabehkan Anda Sebagai Mahasiswa Sebagai Murid Sebagai Siswa Karena Teknologi Dan Informasi Itu Maka Guru Dosen Itu Anda Abehkan Berarti Anda Sebagai Subyeknya Mengabehkan Guru Mengabehkan Dosen Atau Dua-duanya Silahkan Dijawab Di link Presensi Kehadiran Yang ada Di Google Hasil Oke Kita lanjut Dengan Diskusi Mudah-mudahan Bermanfaat Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi